Microsoft akan berhenti memberikan update dan menyetop Windows 10 pada 14 Oktober 2025. Microsoft meminta pengguna yang masih memakai sistem operasi Windows 10 untuk segera migrasi ke Windows 11 yang lebih baru. Tak hanya itu, Microsoft juga telah menghentikan penjualan lisensi Windows 10 lewat situs resminya untuk meningkatkan jumlah pengguna Windows 11, mengingat saat ini ada ketimpangan bahwa pengguna Windows 10 jauh lebih banyak dari pengguna Windows 11. Dalam laman resminya, Microsoft akan menghentikan penjualan lisensi Windows 10 Home, Pro, dan Workstation. Microsoft ingin memastikan lebih banyak pengguna baru menggunakan Windows 11 saat mereka mulai menggunakan PC baru. Sebagai catatan, penghentikan penjualan lisensi Windows 10 ini berlaku untuk pembelian yang langsung lewat situs Microsoft. Sementara OEM, seperti pabdikan laptop, tetap bisa membeli lisensi Windows 10. Windows 10 sendiri pertama kali hadir pada 2016 untuk menggantikan sistem operasi Windows 8 yang dinilai kurang elok untuk digunakan, terutama oleh para pengguna laptop atau PC. Pada saat peluncuran, Windows 10 menghadirkan UI yang disegarkan, start menu baru, dan dukungan DirectX 12. Sampai jumpa di video selanjutnya.